Bersama-sama kita suruh belalangnya rebahan di piring Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau bikin roti isi belalang dan jengkol Pertama-tama kita harus pergi dulu ke sawah Biar panas pisang, saya mau ambil aqua Ini kita udah seharian libur, pakai aqua dulu Kita nangkep belalang Kita cari belalang yang dekat-dekat aja Ini kebetulan sawahnya lagi kering, musim kemarau Biasanya suka ada di sini nih Ada daun hijau Biasanya dia suka makan daun Kita cari di sini Di sekitar sini banyak banget ya Ada belalang hitam Pokoknya ini dia terbang lagi Ini susah-susah gampang guys ya ternyata Saya dapat telurnya guys Yang terlalu ditangkap Oke ini dapat ya Ini guys saya menang warna hijau Nah 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 dapat lagi nih Ini adanya Oke dia terbang lagi kemana Wih Tapi ya Ajir Wah benar ini Anak nah Benar Yuhuu Masuk ke dalam gandang Teman-teman sudah nungguin di dalam Oke mantap ya Ternyata untuk tangkap belalang kayak gini Ini susahnya minta ampu Dekamen gagal banget Dikutnya Nih Nunggu kut rumput di sini Peregatan anda lagi guys guys Eh Batu Guys Lolos Ternyata lolos Dia terbang Tuan-tuan dapat di sini Ini guys ya Hup Aduh Dia lumpat lagi Kemana nih Kemana kemana dia Nah 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 ini sini Aduh Aduh Dapet ya guys ya Nih Pokoknya ini belalang hitam lagi Kita dapatnya guys Asik lumayan guys ya Untung lagi banyak kekecai lagi nih Oke Seperti nah 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 Ini Tadak Aduh Kena loh Eh Hmm Cuy Dapet lagi bro Di daerah sini Ini Simur Jabir namanya Karena ini bisa tumbuh lagi lebih gede ya Bisa seukuran jempol tangan Ini masih kecil Ya lumayan lah daripada gak ada ya bro Kita cari lagi Kering 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 Ada belalang ku tangkap dengan tangan Ternyata aku dapat warna ijo Ijo Color ijo Oh yeay Oke cuy Kita sediakan dulu bahan-bahannya Di sini ada roti tawar ya Kalian bisa pergunakan roti apapun Asalkan jangan pakai roti batak Kemudian Ya saya sediakan juga Soledri Lalu Ada daun min Ya secukupnya Karena suka dingin Ada dingin Ada semut Eh bukan semut ini belalang gas ya Belalangnya udah pada tidur ya Saya suruh tidur tadi rebahan sini Ada satu Tiga Ada satu Dua Tiga Empat Ya Lima Enam Oke Jadi ada enam Bersama para pengikutnya Disini udah Pada gede-gede nih Yang ini Yang udah warna hitam Ini tadi udah saya rebus dulu ya Karena Kalau tidak direbus takutnya Dia hidup lagi dalam perut ya Bas Lalu ada dua jendil baso Disini basonya saya tadi beli Beli di tukang baso dua buah Karena Ya Buat eksperimen aja Disini ada jengkolnya Takut Enggak kerasa Kita bisa Tambahin ya Kita mau potong-potong Langsung Buah jengkolnya Yang kita belah dulu jengkolnya Brother Ya Seperti ini Kita Potong-potong Seperti biasa ya Supaya nanti Kita Bisa menggorengnya Dengan matang ya Ini Jengkol Mudah ya Biar Mantap Pokoknya Sekarang kita Potong-potong dulu Basonya Brother ya Disini kita Potong-potong kecil ini Supaya nanti Bisa Matang Matang ke dalam ya Karena Kalau jengbilan Kegel gedean Nanti Susah banget Oke Satu lagi nih Kita potong-potong ya Biar Mantap Nah Karena Karena Ini kita Menggoreng Supaya wangi Biar Mantap Brother Nah Seperti ini Oke Semuanya Sudah Tinggal daun ini Ini Kita potong juga Selainnya Ini untuk menambah cita rasa Biar Indihoy Lanjut Kita Ke Penggorengan Brother Ya Kita Mau Goreng Apinya dulu Ini udah ada minyak gorengnya Bekas goreng asing Karena Lebih gurih dan Menantang Jadi Gak perlu pakai garam lagi Tapi Udah Mantap Tapi Saya mau tambahin lagi garam Nanti gas ya Oke Kita nunggu dulu Panas Wajannya Sambahin dulu garam Di Belalang Biar nanti Belalangnya agak gurih Gurih Gitu Brother Nah Sekarang Kita Sambil Menunggu Minyak ini Masukin aja ya Karena Udah Mantap Kita masukin belalangnya Brother Karena saya lapar Oke Cuy Kita lagi proses penggorengan Ya Disini Runcat-runcat minyaknya Brother Lihat Ini Video Aman Ya Kenapa Pokoknya Disini Ini Belalangnya Hidup lagi Kayaknya Ini 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 Jengkol sama Balso Kita masukin Biar aman Oke Udah Kita nilain lagi ini ini kompornya padam oke Brother biar cepat matang kita kasih yang agak gedean apinya Brother ya nah kayak gini ini udah wangi-wangi gimana gitu Brother nah pokoknya ini makanan eksperimen yang perlu saya buat sebelumnya ya mudah-mudahan masih aman oke-oke adjir Adjir waduh adjir-adjir wadjir enggir-wenjir ini banget WihNir cuy pepper gak goreng orangri mau matang-matang terbentang-bentar pada ada ayat wuih wuih ewe cokong kia laka bentar-bentar-bentar ditar ternyata bro bro berwaduh-waduh ya lalu eh ternyata dia masih masih hidup waduh belalangnya masih hidup Brother kalau berapa ini sedikit lagi ternyata taruh 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 hidup weh ini belalangnya masih hidup lihat gendang-gendang berat-gendang aja nih Nah ini kita langsung kiriskan ya karena ini belalangnya udah hangat udah mantep ya kita lanjut untuk untuk memanggang rotinya Brother nih kita pakai mentega ya biar harum dan kernyak-kernyaknya gimana gitu Oke kita panaskan wajannya kemudian kita cembungin ini kita tunggu dulu sampai meleleh kalau sudah meleleh nanti kita bisa ngira-nggak ada ininya brodor ada semut ternyata semut eh semutan gilmuki emang semut suka ya pada iya ngira semut ya tidak mentega brother eh semut kita maaf ngira ya bedul siap ada semut di mentega adalah ngapain vitamin juga biar ada cita rasa seneng asem-masem gimana gitu Oke kita masukin rotinya ya ini roti pertama kita masukin kayak gini kita susul dengan yang yang kedua ya Brother kayak gini Oke ini tutorial ala-ala orang-orang yang tidak berguna Brother ini tutorial ngecapuk Oke nah kayak gini udah mulai dateng ya udah harum Brother kita masukin ini isiannya yang bagi kita goreng waduh jauh mantap Brother makin lapar ternyata weh ya ini remang banget banget semua anaknya kita dalam anak-anak pada lucat-lucat tapi kenapa ya kita rapiin dulu ini biar biar ada kelihatan menarik ya kita tutup kayak gini waduh mantap sekali Brother ini udah matang kita lanjut ke piring nah seperti ini Brother Widih enak kayaknya nih mengerikan Oke kita simpan dulu di meja kita kita kasih bumbu saus dan kecap Brother Oke Brother jadi kita mau cobain barusan roti panggang isi belalang ya isi jengkol isi semut isi apa lagi ya isi basho isi daun seledri daun mint isi sambal tokonya ini lengkap ya Bismillahirrahmanirrahim ya saya coba dulu hmm ini teksturnya lembut ada renyah-renyah gitu mungkin ini ada pantat kelabang saya merasakan ada sosok yang menyerupai kepala yang mungkin ini kepala berlalang ini gurih kita tambahin sekadri sawis dan kecap kita coba lagi hmm pokoknya ini benar mantap guys mantai gelak bercampur semut rasanya asam-asam gurih guys ya karena udah digoreng hmm saya menemukan kaki balang ini agak mirip bergaji takut-nakut di tenggorokan selepaskan dulu hmm ini enak banget guys karena saya udah lama gak makan dari klas 7 SD yang kalau ini ini enak enak ini mantap pulgas kebaler ini ini apanya ini perut belalang gas ya hihih ini harusnya kita biarin dulu beberapa jam supaya dia ini dulu ini enggak dia masih banyak disini ini ini yang lainnya masih ada di dalam, karena enggak kelihatan jadi enggak apa-apa ya bro hmm 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 ada yang nyangkut ditongrelokan sepertinya ini kaki belalang hmm ada yang juga joget hmm kok ini mantap lapar boy enak hmm ayah lari-lari hmm hmm apanya nih ini 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 apanya ya pah belalang hmm dikit lagi bro ini enak ini enak buzi karena tadi dimasak dipakai pakai mentega guys ya hmm men what I'm ya what I'm what I'm in